Intro Halo pemirsa buswar SCTV Secara tindak kriminal hal yang terpengaruh akibat pandemi COVID-19 ini adalah warga keturunan Asia Dimana tindak kekerasan dan tindak kejahatan meningkat di kalangan warga keturunan Asia Karena sentimen anti-Asia dan juga pemicunya salah satu disebabkan karena adanya pendapat bahwa penyebaran virus COVID-19 ini dimulai dari negara Asia Di masa pandemi sekarang ini salah satu yang meningkat adalah kejahatan dan kekerasan yang dilakukan terhadap orang Asia Beberapa kasus terlihat brutal dan terekam di berbagai video pemantau atau direkam oleh warga yang kebetulan berada di lokasi Sebagian besar warga yang diserang adalah orang Asia yang berusia lanjut, terutama yang berjalan sendirian Sebagian lagi menyasar pada perempuan yang berada di lokasi yang sepi Walau banyak kota sudah dibuka kembali, namun beberapa kasus kebencian terhadap ras Asia masih terjadi Penyebab meningkatnya kekerasan terjadi karena beberapa hal Karena kejadian umumnya tak terduga menyebar di banyak tempat dan pelakunya memilih lokasi yang sepi Maka banyak kejadian yang tidak terunggap Beberapa kelompok swadaya masyarakat mencoba membantu keamanan warga Di kota New York, kelompok bernama The Guardian Angels atau malaikat penjaga ini terlihat mencolok dengan baret merah mereka Selama pandemik di mana salah satu sentimennya karena dianggap virus tersebar dari Asia Maka kekerasan meningkat di komunitas Asia Karena itulah Guardian Angels banyak berpatroli di lingkungan yang banyak warga keturunan Asianya Kelompok ini berkoordinasi dengan polisi patroli The Guardian Angels ada sejak akhir tahun 1970 Selama sekitar 40 tahunan, mereka punya hubungan yang tidak baik dengan polisi dalam penanganan masalah di lapangan Tapi di situasi di mana kebencian terhadap rasa Asia meningkat selama pandemik Banyak warga yang senang dengan aktivitas mereka Karena itulah The Guardian Angels berusaha melindungi warga di angkutan umum The Guardian Angels mencari warga yang bisa berbahasa lain selain bahasa Inggris Maksudnya, agar mempermudah dan membangun saling percaya Sejak awal tahun 2021, polisi New York telah menerima 39 laporan kejahatan karena sentimen anti-Asia Jumlah ini saja sudah melampaui 28 kasus sepanjang tahun 2020 Demikian edisi pusat kali ini Saya Alam Murhanan mengucapkan tetap waspada kejahatan Anda sekitar Anda